Dipersembahkan oleh Bagi-bagi uang begitu ke depan dan diposting Di akun media sosial PAN Atau seperti apa nih Mas Eko? Ini ya, ini kita tuh Sebenernya sudah diamanatkan di Rakernas Di Semarang kemarin itu Bahwa jargon kita adalah bantu rakyat Kalau cuma dibilang Jargon aja bantu rakyat Terus ya kita tidak membantu rakyat Ntar dibalikin lagi Sama pengamat-pengamat ini Tadi dibalikinnya adalah bilang Ngana, bilangnya bantu rakyat Kok gak pernah bantu rakyat? Nah, salah lagi kan Lebih baik salah tapi bantu rakyat Kalau buat saya Itu yang kita lakukan ya Kita apa sih sebaik-baiknya orang Lebih bermanfaat untuk orang banyak Kebetulan kita dianggota Dewan Ada mitra sebagainya Kita nyembatani untuk membantu masyarakat Di dapelnya masing-masing Sumpah pertama kita pada saat dilantik Juga disumpah adalah Kita harus membantu Yaitu daerah pemilihannya dan sebagainya Artinya ada dibantu Disupport daerah pemilihannya Nah, terus bagaimana caranya dibantu itu? Kan gak mungkin gitu ya Kalau kita diem-diem Mindik-mindik Ntar dianggapnya kalau mindik-mindik Diem-diem dianggapnya manipolitik lagi Jadi Kembali lagi Kita melakukan Ya udah kita berikan aja gitu Tiba-tiba ada Ya kayak kemarin Contoh Kasus misalnya Pak Jul minyak goreng Itu kan malah sebelum Kasus Apa ya Menjelang pemilu seperti sekarang Masih satu tahun yang lalu Kalau tidak salah Tapi tetap aja Digoreng-goreng Bahwa Udah minyak goreng Digoreng-goreng pula lagi Ya kan Nah sekarang Ini ngasih rejeki Buat rakyat kecil 50 ribuan gitu Masih diolah-olah juga Masih ini tidak boleh gini Terus Pieh Harus bagaimana Cara memberinya harus bagaimana Diem-diem aja terus begitu Nah kalau diem-diem Kan itu Kita harus memberikan contoh juga Kalau Niat baik Ya harus berikan informasi Ke masyarakat yang lain Atau minimal Ke Simpatisan Atau kader Sendiri Jadi kalau buat saya Tidak salah Nah kembali lagi Mungkin menjelang pemilu Masa Eko Ini masalahnya Tahun politik Mas Eko Sehingga memang Aksi-aksi seperti Money politics Ataupun bagi-bagi uang Dalam hal ini Bagi-bagi gocapan Itu kan pastinya menimbulkan Kontroversi di tengah-tengah Masyarakat Mas Eko Iya Tapi kan Disini Kalau Lihat Pak Jul Kan juga tadi Udah diimpoin gitu ya Dia tidak nyalek Dia tidak Toko Pilpres Apa Ya kan sebagainya Nggak ada Dia pribadi loh Lihat gambarnya aja Dia tidak bilang Eh coblo saya ya Pilih saya ya Nggak ada Bantu-bantu aja Gitu Baik-baik Saya langsung ke Saya langsung ke Pak Re Kalau begitu Pak Re Bagaimana Pak Re Harapan Anda Dan juga ke depan ini Agar memang Kita dijauhkan dengan Aksi-aksi Antikorupsi Misalnya yang dilakukan oleh Citra-citra Antikorupsi Yang dilakukan oleh Para Peserta pemilu Begitu Pak Re Apakah memang Bawaslu harus turun tangan Memberikan sanksi Ataupun teguran Begitu Terhadap Hal-hal Yang seperti ini Yang dianggap Menimbulkan Keresahan di masyarakat Menimbulkan Polemik Dan juga Viral di media sosial Terkait dengan Manipolitik sini Pak Re Pertama saya Mau beri ilustrasi dulu ya Apa beda antara Pengusaha dengan politisi Pengusaha Bantu rakyat Kasih duit Tapi gak mengambil Kebijakan Politisi Bantu rakyat Tidak ngasih duit Tapi ngambil Kebijakan Itulah dua hal yang berbeda Jadi bukan Dua-duanya Pengusaha Bantu Kasih duit rakyat Ngambil kebijakan pula Itu Gak ada Tahu politisi Sudah bantu Mengasih duit Ngambil kebijakan pula Gak ada Pilih aja diantara keduanya Kalau anda mau Bantu rakyat Tapi gak ngambil kebijakan Jadi pengusaha Kalau anda mau Bantu rakyat Gak ngasih duit Tapi ngasih kebijakan Anda jadi politisi Nah dia itulah Pilihan-pilihannya Itu namanya profesi Itu sesuatu yang Dikoridorkan oleh demokrasi Maka ada namanya Politik uang Gak sembarangan Para politisi ngasih duit Kapan waktunya Dimana Dalam kesempatan Itu semua ada Aturannya dalam demokrasi Itu yang pertama Nah yang kedua Kategori nanti Yang disebut dengan Ria Itu yang kedua Yang ketiga Karena divideokan Dan diposting tadi Itu yang jadi masalah Ya Pare Saya tidak terlalu yakin Dengan Bawasnu ini lagi Oleh karena itu Dengan viralnya video ini Dimana disikapi Negatif oleh masyarakat Saya berharap itu cukup Jadi pelajaran bagi PAN Baik Jadi pelajaran Dan juga evaluasi ke depan Baik Terima kasih Pare Rangkuti Dan juga Mas Eko Sudah bergabung Bersama kami Di Metro hari ini Salam sehat Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 Sekarang Selamat menikmati